Intro Kenapa? Ya penonton saya hari ini menunjukkan kalau botak itu keren Makasih udah hadirin jadi dia gak sendirian Emang kalau gak botak gak keren gitu Kalau gak botak gak keren gitu Ya coba aja belum tentu orang dibotakin bisa peyang loh Tapi ada juga perempuan-perempuan disitu kan dibawa Yang berhijab semua ya Tapi kan kita gak tau apakah itu botak apa tidak juga Bisa jadi emansipasi wanita Emansipasi wanita Oh dibotakin ditutup Apa salahnya? Oh ya boleh sih tapi gak pantes ya emansipasi dibotakin Gak kenapa? Gak apa-apa hari ini gitu loh Oh iya Selalu deh selalu ya Nah sempat banget sih ngomong-ngomong emansipasi wanita Zaman sekarang kalau dulu misalnya pekerjaan-pekerjaan yang berat dan beresiko tinggi itu kan dilakuin sama laki-laki Kalau sekarang tuh banyak juga loh pekerjaan laki-laki yang dilakuin oleh wanita Contoh Contohnya adalah Ya kita melihat foto itu di plasma Ini ya tenang Tenang Fan Kita bantuin Ada loh sih Ini dia foto Kita lihat dulu ini adalah pekerjaan wanita yang biasanya tidak lazim dilakukan oleh wanita Nah ini gambarnya Laki-laki Gantikan pekerjaan ayahnya yang sakit Rino Sasaki jalani pekerjaan sebagai supir truk Nah ini Ini orang tuanya gak tau diri ya Kan sakit mas Ya ibunya dong Cewek juga Mamanya mungkin udah tua Anak cowoknya dong Anak cowoknya mungkin gak ada Cuman satu cewek Ya jangan jadi supir truk dong Jadi apa? Jadi apa kek? Kondektur Ini soviet Wanita cantik ini ditakuti musuh dan berani maju garis depan ya bawa senjata Mau cowok mau cewek mau bencong bawa senjata ya gue takut Iya 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 Oh iya benar Iya kan bawa senjata Sniper Sniper lanjut Oh ini saya pernah baca Dia melumpuhkan 100 ISIS Keren ya Menembak G2 Pekerjaan-pekerjaan biasanya dikerjakan oleh pria Oke Pertama kali dua astronot wanita NASA melakukan spacewalk Oke abis Di Indonesia kan gak ya? Ada-ada Supir bus di kalian Di Indonesia ya? Di Indonesia tidak ada Wah kenapa? Kok gak ada? Loh ya NASA ke bulan ya Ke bulan ke Bekasi aja gumoh disini Gumoh Oh planet lain ya Gak ada NASA emang Iya Ini maksudnya pekerjaan yang Yang identik laki-laki tapi di Indonesia juga wanitanya Ada-ada Jadi narasumber kita yang pertama ini adalah seorang pilot wanita Wow Catik Namanya adalah Atira Farina Siapa dia kita lihat dulu videonya Coba Buka Langsung aja ketahuan Ini adalah Atira Farina Weh anak lo bapak ketemu Anak lo bapak Kenapa datang? Bu pilot Halo Atira Wah masih muda Cantik ya si muda Berambut panjang Tapi ternyata copilot Cakep banget Banyak yang suka nanya gak sih Kok kamu pengen jadi pilot gitu? Daripada main layangan? Enggak jadi nanya deh maksudnya Jodok 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 Profesi yang mungkin jalan di Indonesia Wanita ya Mungkin Tanya sama penontonnya dulu cantik gak? Cantik ya penonton? Terima kasih Dia Yang ngomong dia bukan talentan Jadi pilot ya? Iya Udah berapa lama jadi pilot? Iya Udah berapa lama jadi pilot? Kenapa jadi pilot? Kenapa gak apa ya? Biasanya wanita kerjanya apa? Makeup artist? Oh makeup artist Sekretaris kan Makeup artist Makeupin orang Makeupin diri saya sendiri Yang gak bisa Dia gak bisa make up soalnya Belajar sama Fanny Fanny jago make up mayat ya Ya make up mayat tuh ada pekerjaannya loh Jangan salah Mahal loh beneran Beneran Bisa sejuta setengah gitu Sejuta setengah kalo mayatnya tidur Kalo melek beda lagi Serem Kalo melek serem Melek gitu Kalo melek serem Serem 3 juta Iya Kenapa tadi jawabannya? Kenapa jadi pilot? Kenapa jadi pilot? Oh kenapa jadi pilot? Karena kalo jadi host Mas Deddy nanti kesayi Wedeh Saya suka loh Bintang tamu-bintang tamu kurang aja Terus saya suka Kenapa jadi pilot? Gak tapi kan Kamu kan dulu kan ini Pemain drum Punya band Gak laku Gak bukan gak laku Tapi kan emang cita-citanya Dari kecil emang ke Jakarta tuh Pengen sekolah pilot Dari kecil ke Jakarta Pengen sekolah laku Bukan-bukan Dari kecil cita-citanya pengen jadi pilot Terus dari Medan Merantau ke Jakarta Tes sekolah pilot Gitu Tujuannya kan Utamanya mau sekolah pilot Gak saya penasaran Kalo dari kecil Pengen jadi pilot Tuh kecilnya Kamu main apa sih? Main pesawat-pesawatan Gak jadi waktu kecil tuh kan sering diajakin jalan-jalan sama keluarga kan Traveling naik pesawat Jadi pas naik pesawat tuh penasaran Kayak Ini yang nyetir pesawat Yang bawa tuh pesawatnya siapa Terus kan simple Pengen jadi pilot Karena pengen jalan-jalan terus Karena pengen jalan-jalan terus Gak soalnya kan Biasanya gitu kan Kalo kecilnya misalnya Suka main truk-trukan Kan gedenya pengen jadi supir truk Bener kan Bener Ya udah Jadi akhirnya Memutuskan untuk jadi pilot Mantapnya itu pas SMA Karena waktu Waktu kecil kan Berubah-berubah kan Pengen Lihat polisi Pengen jadi polisi Tapi begitu Waktu itu ada kakak sepupu juga Yang Abang sepupu juga Yang masih sekolah pilot Kayak keren gitu Pake seragam Tapi kenapa kan jadi pramugari Kan biasanya wanita Pramugari Cantik pramugari Mainstream itu gimana? Bukan mainstream juga sih Karena Kayak Waktu naik pesawat tuh Udah keliatan Kalo pramugari itu kita Bertugas untuk Melayani penumpangnya Kalo pilot kan Yang bawa pesawatnya itu Bisa sampe Mendarat dengan selamat Kayak lebih keren aja Gak takut jadi pilot Engga sih Lebih takut kehilangan Yang lagi disayang-sayangnya Wedeh Tapi katanya sempet gagal Kenapa maksudnya Basik Basik Gak paham Sempet gagal gak? Katanya dapet info Sempet gagal Waktu tes jadi pilot Pertama-tama gagal katanya Iya waktu sekolah Masuk sekolah Waktu lulus SMA Aku Ke Jakarta Terus masuk sekolah curug kan Waktu itu sekolah negeri Curug ya Iya sekolah negeri Terus gagal sih Kenapa gagal? Gak tau deh Gagal aja waktu tes keberapa gitu Gagal tes Gagal tes Jadi waktu ke Jakarta Tunggu-tunggu Tunggu-tunggu Anda pernah gagal tes? Gagal tes Gagal tes Waktu tahun 2009 itu gagal Berarti bahaya sekali Bukan Gagal tes pertama Tapi kan dia belajar Akhirnya bisa jadi lebih baik Belajar kan belajar Kan jadi lebih baik Mungkin waktu itu Bahasa Inggrisnya masih kurang Oh bahasa Inggrisnya Gak tau kan Berapa tahun kemudian Ujian lagi? Berapa tahun kemudian 2014 Terus Aku ditawarin sama Salah satu company Disekolahin Kan ada waktu itu Ada pilihannya sekolah negeri Kalau sekolah negeri kan gratis Kalau sekolah swasta kan Lumayan tuh Harganya mahal kan Nah waktu Mau sekolah swasta tuh Gak ada duit Mahal banget soalnya Gak ada duit Gak ada duit Terus akhirnya Ada kayak kirim CV gitu Ke company Akhirnya companynya Tertarik untuk sekolah Kayak kerjasama gitu Jadi pilot Jadi pilot Terus kuliah gimana? Kan waktu itu Sempet kuliah kan katanya kan Sempet kuliah Kan gagal tuh Sekolah pilot Akhirnya kuliah Ngambil hikmahnya Gimana? Ngambil hikmahnya aja Jadi ngambil teknik industri Terus gak selesai sih Oh ngambil teknik industri Tapi gak ngambil ijazah Ngambil hikmahnya doang Oh iya Pakai sampai semester 7 ya? Fiter banget Jauh Sampai semester 7 Karena gitu Udah skripsi Bab 3 Terus gimana? Ya karena kalo gak saat itu diambil Kesempatannya Tawarannya Pergi aja gitu Maksudnya udah angus gitu Jadi kuliahnya Yaudah diskusi sama keluarga Yaudah kamu cuti dulu aja Tapi sekarang seneng gak jadi pilot? Seneng dong Takut gak sih jadi pilot Takut manusiawi sih Tapi jangan sampe Ganggu konsentrasi sih Takut pasti ada lah Tapi pernah takut? Pernah lah Pasti pernah dong Kayak kadang ngeliat cuaca yang Kayak terbang Ya tapi kan Wanita kan biasanya Membawa perasaan ya Gitu ya Kalau misalnya Anda wanita Anda lagi ngerbangin pesawat Lalu Anda patah hati Anda belokin pesawat Laman dong Pernah gitu gak? Enggak 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 pernah Masa di belokin kemana Enggak lah Tapi kan tetep harus berpikir Keselamatan diri sendiri juga Masa gara-gara mikirin orang Oh bener-bener Yang penting keselamatan diri sendiri Penumpang mantarlah ya Kalau penumpangnya Kan penumpang Terus diri sendiri Diri sendiri dulu selamat Kan penumpang juga selamat Oh iya bener Ya menurut kan Pernah ngalamin kondisi paling buruk gak Ketika tambah Cuaca Cuaca misalnya Kondisi pesawat Pernah sih Jadi waktu itu aku terbang dari Bandung Menuju Halim Itu paling cuma 30 menit kan 30 menit Terus aku terbang itu sekitar 2 jam Dan itu gak landing di Halim Dari 30 menit 2 jam Apa yang terjadi? Karena waktu itu Halim kayak badai gitu Jujuan gede banget kan Terus Muter-muter Muter Tapi udah gak memungkinkan lagi Untuk melanjutkan holding Terus kita divert ke Soekarno-Hatta Karena feel-nya juga kan Ban bakar Kondisi kayak gitu sih Tapi Soekarno-Hatta Jadinya landingnya di Soekarno-Hatta Memutuskan Lari juga ya Karena di Halim udah bener-bener gak bisa Tapi saya penasaran Kalau misalnya sekolah pilot tuh Sebenernya cewek banyak apa enggak Iya Di angkatan kamu sendiri gimana? Angkatanku gak ada sih Cuman aku sendiri dong Cuman lu sendirian? Iya Cuman dia sendirian yaudah Kita tanya lagi abis ini ya Oke Jadi jangan mana-mana Tetap kayaknya Kalau make up-an setiap motorbang Ntar telat Ribet emang Make up-an kan ribet Catokan aja ribet Kan Mas Dedy gak pernah catokan kan Amin Maksud Temus Terima kasih Terima kasih.